Terjebak antrian masuk kapal di Pelabuhan Bakauni Lampung menyebabkan para pengemudi angkutan logistik protes kepada petugas kapal. Para sopiotrek meluapkan aksinya dengan cara membagikan muatan kepada pengemudi lainnya. Para pengemudi angkutan logistik kesal karena menunggu terlalu lama di parkiran dermaga pelabuhan. Mereka khawatir muatan buah atau bahan makanan lainnya yang dibawa akan membusuk jika terlalu lama mengantri. Akibat antrian yang panjang mereka harus mengantri dari pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Kondisi sempat memanas saat para sopir berteriak dan menuntut kepada petugas supaya dapat memprioritaskan mereka untuk dapat masuk ke dalam kapal. Ini mas, kita ini kan bawa mobil, ngacok, golongan 2, 3, dan 4. Tapi bahan yang kita bawa itu bahan sembako. Kenapa kita ditahan lama sementara yang kita bawa ini barang yang beresiko. Resikonya tentu sama kami. Kalau memang tidak diperbolehkan, kenapa tidak ada pemberitahuan dari awal di pintu masuk. Saat ini hanya 10 truk yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam satu kapal. Para sopir berharap pihak ASDP dapat melakukan penambahan jumlah keandaraan truk per kapal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, INews Melaporkan.